Sebelum masuk ke sesi selanjutnya kita harus tahu dulu tujuan sensus Nah disini ada tujuan sensus untuk mengetahui besar populasi hama Terus study hama nya jenis apa Terus nanti kita akan mengetahui presentasi hidup dan matinya ya Oke disini nanti ada petugas sensus, sensus super DKS atau sensus ulat daun Biasanya dilakukan dua karyawan sensus Satu karyawan membawa egrek, tugas memotong pelepah atas bawah dan tengah Juga bertugas memberi tanda pada pokok menggunakan unjung pelepah sampel yang sudah diamati Jadi pokok yang sudah diamati dan pelepahnya sudah diamati Nanti dipotong ujung pelepahnya terus diberi tanda Tancapkan di pon sampel Nah nanti ada yang membawa pom sensus Tugas mengamati hama ulat daun di pelepah atas bawah dan tengah yang telah dipotong Juga bertugas menulis hasil sensus di pom sensus dan di pokok sampel Jadi setelah diberi tanda dia juga memberi nanti memberi inisial si pen sensus Misalnya nama apa larpa hidup, larpa mati, terus tanggal, tanggal berapa dilakukan sensus Dari jalan CR, petugas sensus memasuki baris yang telah ditentukan Berikut adalah baris yang telah ditentukan Nanti petugas sensus masuk dari CR 11 selatan Dia masuk di baris 3 Terus pindah lagi selang 10 dia masuk baris 13 Selang 10 lagi Baris 23 Baris 33 Dan baris 43 Tapi ini tidak seterusnya di baris 3, 13, 23 Nanti kita bisa pindah ke 2 Soalnya kalau kita di baris 3 terus Kita sensus minggu sekali Atau 2 minggu sekali Maka pelepahnya nanti bisa habis Bisa nanti kita pindah di 5 Terus kelipatan 10 Terus nanti kita pindah ke 2 kelipatan 10 Petugas sensus sudah memasuki areal yang mau di sensus Oke nanti petugas sensus memasuki baris nomor 3 Terus nanti di pokok ke 5 Dia mengambil pelepah bagian atas Nanti dia masuk dari baris 3 Dia menghitung pokok 1, 2, sampai 5 Dia mengambil pelepah bagian bawah Nanti kelipatan 10 Pokok ke 15 Yang diambil adalah pelepah tengah Terus kelipatan 10 lagi 25 Yang diambil adalah pelepah bawah Terus pokok ke 25 ya Terus dia pindah lagi selang 10 baris Nanti begitu juga di pokok 5 bagian atas Terus pindah lagi pokok 15 bagian tengah Pindah lagi pokok ke 25 bagian bawah Seterusnya seperti itu ya Selang 10 baris Berikut adalah proses Pemotongan pelepah Setelah pelepah dipotong dan diturunkan Lalu pelepah tersebut dia mati Berikut adalah hama UPDKS yang kita amati Jadi hama yang nanti kita amati Ada Toto sea asikna Itu gejala serangannya Bisa kita lihat disini Gejala serangannya Terus nanti kita mengamati SN Biasa disebut Storanitens Ini gejala serangannya Hampir habis Dimakan Oke ini ada Dharma Trima Seperti ini Seperti ini gejala serangannya Nanti juga kita akan mengamati Ulat kantong Ada Mahasena Korbeti Itu gejala serangannya Seperti ini Terus nanti ada Metisa plana Nah ini gejala serangannya Terus nanti ada Crematovis Pedula Itu gejala serangannya Seperti ini Jika ditemukan Stadi hama Maka kita ukur dulu Menggunakan penggaris Untuk mengetahui Ukuran larpa tersebut Baru kita tentukan Sesuai kriteria larpa Kecil sedang dan besar Berikut adalah Kriteria ukuran larpa ya Nanti bisa kita ukur Menggunakan penggaris Disini satuannya Milimeter Oke disini bisa kita lihat Di atas 15 Itu kecil ya Terus 15 sampai 25 Itu sedang Terus Di atas 25 Itu besar Itu Mahasena Korbetia Itu ulat kantong Nanti disini ada Ulat apinya Bisa kita luat juga Kita ukur Nanti kita sesuaikan Dengan kriteria Nanti bisa kita isi Di pom sensus Lalu kita tulis Di pom sensus Larpa hidup dan mati Sesuai kriteria kecil Sedang dan besar Berikut cara penulisannya Oke disini kita sudah Di format sensus Sama ulat daun Jadi Nah disini ada Pokok Baris Eh baris ketiga ya Ini Di titik sensus 1 Kita tuliskan aja Di bawahnya Itu baris ketiga Terus disini ada 5 Nah ini pokok kelima Oke Pokok kelima Terus kita Sudah kita potong Kelepahnya Sudah kita egrek Sudah kita turunkan Kita mati Nah terus Kita temukan Ternyata ada Telur larpanya Kita beri tentang Terus Larpa kecilnya Tidak ada Hidup dan matinya Kita kasih strip Larpa sedangnya Ternyata ada 3 SN Matinya tidak ada Kita baru strip 3 SN itu Ada 3 Larpa hidup Di daun SN itu Setoraniten ya Disingkat saja Untuk menghemat tempat Di format sensus Terus Larpa besarnya Tidak ada Kita beri strip Pupa hidupnya Tidak ada Dan ternyata Pupa matinya Ada 1 Dewasanya Tidak ada Terus Kita geser lagi Di pokok 15 Oke kita Amati lagi Ternyata telurnya Tidak ada Larpa kecil Tidak ada Larpa sedang Tidak ada Larpa besar Tidak ada Nah Pupa hidupnya 1 Pupa hidup 1 Dan pupa matinya Tidak ada Kalau tidak ada Kita beri strip Saja ya Kalau tidak ada Dewasanya Pun tidak ada Terus kita Geser lagi Selang 10 Kita pindah Ke baris 25 Kita amati Telurnya Tidak ada Larpa kecilnya Juga tidak ada Larpa sedangnya Tidak ada Larpa besarnya Juga tidak ada Dan pupa hidup Dan matinya Pun tidak ada Dewasa juga Tidak ada Jadi seperti itu Cara penulisannya Misalnya pun Kalian menemukan Di pokok 25 Bagian Keloppa bawah Yang dipotong Misalnya disini Kalian temukan lagi Ada Satu SN Setoran Niten Yang hidup Disini Kalian tuliskan Satu Terus Tuliskan saja SN Disini Oke Jadi disini Ada Totalnya Disini ada Tiga S Disini Disini ada Satu Kupa Jadi yang kita Totalkan itu Yang hidup saja Nah disini Ada Empat Terus Perpelepahnya Ada Satu Koma Tiga Jadi Empat Itu Dibagi Dibagi Tiga Jadi Satu Koma Tiga Oke Dibagi Langsung Di rata Rata Disini Oke Berikut Cara Penulisannya Cara Perhitungannya Disini ada Empat Total Populasi Hidup Ada Tiga Sample Pokok Yang Diamati Jadi Empat Dibagi Tiga Didapatkan Satu Koma Tiga Ya Berpelepah Oke Seperti itu Cara Menghitungnya Oke Ini Nanti Seperti ini Penulisannya Nanti Nanti Poco Di Baris Tiga Belas Poco Lima 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 Oke Disini Saya Sudah Tuliskan Ada Telur Ada Satu DT Disini Ada Tona Asikna Tadi Satu Disini Oke Seperti Ini Cara Penulisannya Kalau Misalnya Larpanya Tidak Ada Kita Baris Strip Kasih Strip Saja Kasih Strip Nah Disini Ada Jumlah Populasi Hidup Ada Tujuh Disini Empat Satu Dua Jadi Tujuh Jumlah Kelopah Yang Diamati Ada Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Jadi Ada Tiga Baris Tiga Dikali Tiga Jadi Sembilan Terus Disini Ada Jumlah Ini Total Ya 2,9 Ini Ini Total Dari Rata Rata Per Pelepah Ini Jadi Disini Udah Ada Total Nanti Kita Bisa Melihat Apa Dia Serangannya Ringan Sedang Atau Berat Nah Disini Ada Rekomendasi Jadi Punya Kita Tadi 2,99 Dia Masuknya Di Kategori Disini Ya Ringan Di Bawah 5 Ya 2,99 Nanti Kalau Misalnya Sedang Dia 6 Sampai 10 Sedang Maka Dia Harus Dilakukan Pengendalian Terus Ketika Lebih dari 50% Ulangi Sensus Setelah 1 Minggu Jadi Setelah Kita Pengendalian 1 Minggu Sesudah Kita Ulangi Lagi Sensus 1 Minggu Setelah 1 Minggu Kalau Berat Itu Populasi Larpa Hidup Perpelpa Itu Di Atas 10 Ya Itu Pengendalian Terus Diulangi Sensus Setelah 1 Minggu Juga Setelah Kita Tulis Di Forma Sensus Semua Sudah Kita Amati Kita Potong Ujung Kelepat Terus Kita Selipkan Di Pokok Sampel Yang Sudah Kita Amati Tadi Lalu Kita Menuliskan Inisial Terus Larpa Hidup Larpa Mati Terus Tanggal Ya Nah Berikut Cara Penulisannya Disini Ada Pencatatan Hasil Sensus Di Pokok Sampel Jadi Disini Ada Misalnya Inisial Petugas Itu FN Jumlah Misalnya Disitu Ada Larpa Hidupnya Jumlah Ulat Hidupnya Berapa Ditulis Di bawahnya 3 Terus Di garis Strip Lagi Jumlah Ulat Matinya Berapa Ada Nggak Disitu Larpa Matinya Terus Ditulis Lagi Di bawah Yang Dikasih Strip Lagi Disini Terus Ada Tanggal Sensus Tanggal Berapa Sensus Misalnya Disini 22 Per 3 Per 2019 Tanggal 22 Bulan 3 2019 Nah Disini Ada Contoh Gambarnya Ini Harusnya Namanya Di atas Disini Upah Hidupnya Itu Jumlah Ulat Hidupnya Itu Ada Dua Terus Larpa Matinya Itu Ada Satu Disini Tanggal Tanggal Terus Inisial Di atas Bukan Di bawah Tujuannya Itu Sebagai Sarana Crosscheck Asisten Updeling Terhadap Pekerjaan Sensus IBDKS Jadi Dia Crosscheck Ternyata Disini Ditemukan Ada Harpa Hidupnya Sekian Lokomatinya Sekian Dan Terus Ini Tanggal Sekian Dilakukan Sensus Nanti Dia Bisa Menjadwalkan Lagi Di Tanggal Berapa Akan Dilakukan Sensus Di Pokok Yang Sama Sama Bisa Set Sama 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 Bisa Sama 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 Bisa Lagi Departa Sama 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 Terima kasih.